Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa nimadillah La haula wa laquataila billah ma ba'du Puji serta syukur Qadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mana pada hari ini Kita masih diperkenankan Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehat jasmani Ya sehat wakani Dan sehat segalanya Salawat serta salam Tidak lupa kita limpa curahkan Pemba ginda kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Anak-anakku yang berbahagia Dimanapun kalian berada Sampai Bertemu lagi Ke Pembelajaran kita Di tahun ajaran ini Inilah pertemuan yang kedua Nanti kita akan membahas Sedikit pembahasan Tentang pembelajaran Selanjutnya Sebelum kita melanjutkan pembelajaran Marilah kita berdoa Mudah-mudahan Allah Berikan kesehatan Kepada kita Dan keluarga kita Sahabat kita Dan seluruh Umat manusia yang ada di dunia ini Baik kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita buka pembelajaran Viki Pelajaran Viki Yang Pertemuan lalu Kita sudah membahas sedikit Tentang pembelajaran Di bab pertama Dan bab yang kedua Kita lewat Bahas Langsung Pembahasannya Melalui Jalur tugas Nah sekarang kita bahas Yang Bab berikutnya Yaitu bab Ketiga Kita lihat Bab ketiga Kita buka Tentang Hudud Ya Sebelum kita bahas Kita lihat tujuan dari Pembelajaran Hudud ini Ada sembilan tujuan Yang pertama Yaitu menjelaskan Pengertian Hudud Yang kedua Yang akan menjelaskan Pengertian Hukum Yang ketiga Menyebutkan Had Zina Dan yang keempat Menyebutkan syarat-syarat Pelaksanaan Dan yang selanjutnya Dan yang selanjutnya Ke bawah Ya Kita sudah lihat Disini tujuan-tujuan Dari semua ini Yang berikutnya Kita buka Langsung ke Halaman berikutnya Disini Ya Kita lihat disini Urayan materi Tentang Pengertian Hudud Hudud Merupakan Kata Jama Atau Perular Dari kata Had Yang berarti Batas Secara etimologis Hudud Berarti Larangan Apapun Secara Terminologis Hudud Berarti Hukuman Yang telah Ditentukan Sebagai Hak Allah Ini Ketentuan Allah Sudah Hak Allah Sebagaimana Ulama telah Menyimpulkan Ada Tujuh Belas Hal Yang Mewajibkan Diperlakukannya Hukuman Had Tauhud Di antara Yang sudah Menjadi Kesepakatan Adalah Ridho Ridah Atau Keluar Dari Islam Terus Perampok Selama Belum Bertaubat Berjina Terus Yang berikutnya Kozab Yaitu Menuduh Berjina Ini kozab Meminum Minuman Keras Baik Memabukan Atau Tidak Dan Mencuri Ini sudah Terterat Di dalam Hukum Allah Ada pun Yang masih Terdapat Perbedaan Pendapat Adalah Mengingkari Sesuatu Yang diketahuinya Meminum Minuman Yang memabukan Selain Hamar Kozab Selain Pada Zina Lari Dari Peperangan Sebelum Dia Bertaubat Padahal Dia Mampu Yang berikutnya Menyebarluaskan Kozab Atau Tuduhan Berjina Sesama Jenis Maupun Tidak Nah Ini Terus Sihir Meninggalkan Sholat Karena Malas Dan Berbuka Puasa Di siang Hari Pada Bulan Ramadan Tanpa Adanya Alasan Yang Dibenarkan Oleh Syariah Ini Sudah Jelas Ketentuan Di Dalam Apa Namanya Batasan Ya Hudud Ya Yang Berikutnya Al Rahim Mengatakan Hudud Diartikan Juga Sebagai Perbuatan Maksiat Itu Sendiri Sebagaimana Yang dipirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang artinya Itulah Ketentuan Allah Maka Janganlah Kamu Mendekatinya Ya sudah Surat Al-Baqarah Ayat 187 Dan Juga Berarti Sesuatu Ketentuan Yaitu Hukum Misalnya Ya Kita Lihat Nah Disini Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang artinya Dan Barang Siapa Melanggar Hukum Hukum Allah Maka Sungguh Dia Telah Berbuat Zalim Terhadap Dirinya Sendiri QS At-Talab Ayat Pertama Hukuman Hudud Adalah Nah Keterangannya Disini Hukuman Hudud Adalah Hukuman Yang telah Ditentukan Dan Ditetapkan Allah Di dalam Al-Quran Atau Hadis Hukuman Hudud Ini Adalah Hak Allah Yang Tidak Boleh Ditukar Hukum Dan Tidak Boleh Diubah Hukuman Hudud Tidak Boleh Dimaafkan Oleh Siapapun Mereka Yang Melanggar Aturan Aturan Hukum Allah Yang Telah Ditentukan Dan Ditetapkan Allah Dan Rasulnya Di dalam Al-Quran Dan Hadis Adalah Termasuk Dalam Golongan Orang-orang Yang Zolim Nah Itu Manusia Sudah Tidak Bisa Memaafkan Ya Kan Tidak Tidak Bisa Apa Namanya Manusia Itu Tidak Bisa Memaafkan Kesalahan Kecuali Hanya Allah Hanya Allah Yang Yang Maha Pengambun Dan Maha Penyayang Berarti Orang Orang Yang Berbuat Salah Harus Minta Maaf Pada Allah Dengan Seperti Apa Taubat Dengan Sesungguhnya Dengan Sebenar-benarnya Kita Lihat Disini Kedua Wajib Mem Berlakukan Had Di dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surat An-Nur Di dalam Surat An-Nur Yang Artinya Disini Kita Lihat Pejina Perempuan Dan Pejina Laki-laki Deraklah Masing-masing Dari Keduanya Seratus Kali Ini Hukum Awal Dan Janganlah Rasa Balas Kasih Sayang Balas Rasa Balas Kasih Kepada Keduanya Siapa Pelakunya Pelaku yang Berjina Mencegah Kamu Untuk Keduanya Kepada Keduanya Mencegah Kamu Untuk Yaitu Menjalankan Apa Menjalankan Hukuman Agama Atau Hukum Allah Jika Kamu Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Dan Hendaklah Pelaksanaan Hukuman Mereka Disaksikan Oleh Sebagian Orang-orang Yang Beriman Quran Surat An-Nur Ayat 2 Ini Jelas Untuk Pelaku Yang Berbuat Maksiat Atau Hukum 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 Harus Didera Dera Apa Didera Boleh Diusir Ya Kan Di Apa Namanya Dilemparin Batu Boleh Ini hukum Allah Makanya Jangan Sekali-kali Kalian Berbuat Hal Seperti Itu Baik Ya Pada Anak-anakku Sekalian Sedikit Pembahasan Pertemuan Yang Singkat Ini Mudah-mudahan Kita mendapat Barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Terhindar Dari Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Selalu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberi Kesehatan Dan Diberi Kesabaran Kepada Kita Dan Semua Umat Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Seluasnya Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Kita Akhiri Pertemuan Yang Singkat Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh